Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa Direkturat Polisi Airut Poldasu berhasil menangkap 3 anggota perompak laut yang kerap meresahkan para nelayan belawan. Ketiga bandit laut berinisial SA, MWS, dan S ditangkap petugas tidak jauh dari lokasi mereka melakukan aksi perompakan terhadap nelayan yang menjadi korbannya. Peristiwa perompakan terjadi di perairan Kecah, Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada 15 Oktober lalu. Modusnya para pelaku yang menggunakan perahu terlebih dahulu mengincar kapal nelayan yang sedang menangkap ikan di laut. Para komplotan tersebut kemudian memepet kapal nelayan sambil menodongkan senjata jenis airsoft gun. Barang berharga seperti GPA kapal, BBM, uang serta ikan hasil tangkapan para nelayan diambil paksa. Setelah berhasil para komplotan ini langsung kabur. Para nelayan yang menjadi korban langsung melaporkan kejadian tersebut. Dan tidak butuh waktu lama, petugas akhirnya menangkap para pelaku. Seluruh hasil kejahatan sudah dijual para pelaku ke penadah yang kini masih diburu petugas. Direktur Polairut Poldaso, Kompis Tony Aryadi, Jumat sore mengatakan, masih memburu dua tersangka yang ikut dalam aksi perampokan nelayan di laut. Karena sudah dilaporkan pelaku nelayan di marnitnya pantai labu, kami langsung melakukan pengejaran dengan kapal ke lokasi yang dilaporkan oleh nelayan. Kemudian juga kami memimpin dari anggota ke daerah yang akan didaratkan oleh atau berlabuhnya kapal-kapal yang melakukan perompakan ini. Itu modus pelaku sendiri itu Pak? Modus adalah dengan mengambil barang-barang dengan melakukan pengancaman. yaitu dengan perompakan, dengan melakukan pengancaman terhadap nelayan-nelayan yang sedang melakukan penangkapan ikan di wilayah pantai labu. Polisi akan terus melakukan patroli di perairan laut untuk mengantisipasi kembalinya terjadi perompakan terhadap nelayan. Boyu Pratama melaporkan dari Medan untuk FHRI.